Partai Perindo terus menunjukkan tren positif menjelang pemilu tahun 2024 melalui program Pro Rakyat Kecil. Elektabilitas Partai Pipi dan Hari Tadu Sudibyo ini semakin stabil di atas ambang batas parlemen. Partai Perindo bahkan mampu mengungguli partai yang memiliki kursi di DPR RI. Konsistensi Partai Perindo melaksanakan program Pro Rakyat Kecil telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Program Gerobak Perindo dan Bantuan Sembako yang dilaksanakan dengan tempat sasaran mampu mengambil hati masyarakat marginal. Fakta ini terlihat dari hasil survei lembaga survei Political Weather Station yang menempatkan Partai Pipi dan Hari Tadu Sudibyo ini sebagai partai pilihan rakyat kecil. Partai Perindo mencapai elektabilitas 6,2% jika pemilu dilaksanakan saat ini. Catatan hasil survei ini adalah penyemangat kami, motivasi kami, tapi kami juga jangan sampai terlena dengan hasil survei ini, karena ini kan survei kekinian. Ini belum terus bergerak nanti di tahun elektoral yang ke depan seperti itu. Oleh karena itu, kita harus menjaga itu supaya menjadi bacaan kami untuk terus melakukan kerja-kerja politik yang memang lebih baik. Hasil survei Political Weather Station menegaskan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei sebelumnya. Sebelumnya, partai non-parlemen yang memiliki presentase terbesar ini mendapatkan elektabilitas 8% berdasarkan survei Litbang Kompas. Presentase ini didapat dari responden kalangan generasi Z atau pemilih berusia 17 sampai 25 tahun. Tim Liputan INews melaporkan.